Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Ada momen menarik di Laga Persebaya melawan Persela yang berkesudahan imbang 1-1. Momen itu terjadi ketika Wilson melepaskan tendangan bebas yang mengarah kepada kipar Dwi Kuswanto. Bola sepertinya mampu diamankan oleh kipar Persela tersebut. Namun bola keras hasil tendangan Wilson tak mampu diamankan dengan sempurna. Alhasil, bola masuk dan melewati selah-selah kaki dari Dwi Kuswanto, namun kipar Persela itu berbalik badan dan menangkap bola itu. Yang menjadi perdebatan adalah ketika bola sudah terlihat melewati garis gawang dan ada pemain Persebaya yang melakukan protes. Namun, wasit tetap ada peniriannya dan tidak menganggap itu sebagai gol untuk Persebaya. Jelas keputusan wasit itu terasa mengecewakan para pemain Persebaya yang sudah yakin bahwa bola itu memang gol. Jika diamati dengan lambat, memang bola telah melewati garis gawang dan berhenti sebelum diamankan kipar Persela. Namun kita tidak bisa menyalahkan wasit, karena mungkin wasit mempunyai sudut pandang tersendiri atas bola tersebut. Apapun keputusan wasit harus kita hargain, namanya wasit juga manusia pasti akan ada salahnya. Nah, menurut kalian, apakah bola itu seharusnya gol atau tidak? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!